Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Itu dicuri oleh tuyul Jadi disini saya akan berbagi tips dengan anda mengenai bagaimana cara praktis kita untuk menangkal tuyul supaya uang kita tidak bisa dicuri olehnya Yang pertama adalah anda harus sering-sering beribadah kuda Allah dan juga anda harus berdoa agar uang anda tidak hilang Karena ingat sumber kekuatan utama itu dari sang pecipta, dari Allah SWT Dan yang berikutnya adalah jika memang uang anda memang banyak, taruh saja di bank Karena apa? Di ATM, ingat harusnya kan tuyul bisa nyolong di ATM Bisa mencuri di ATM, tapi pada akhirnya kan tidak ada uang di ATM itu dicuri tuyul Maka dari itu uang anda taruh di bank supaya aman dan ada yang bertanggung jawab Dan yang berikutnya adalah kasih saja di tempat anda menaruh uang tadi kacang hijau Karena apa? Tuyul akan senang sekali kalau ada kacang hijau Jadi dia kalau mau mencuri dan ada kacang hijau Dia tidak akan jadi mencuri malah bermain-main dengan kacang hijau tersebut Dan yang kedua adalah anda bisa mencari kepiting, taruh saja kepiting di rumah anda Jika di rumah anda ada kepiting kemungkinan dia juga tidak jadi mencuri tapi bermain-main dengan kepiting tersebut Dan yang berikutnya adalah anda bisa menaruh botol di samping tempat anda menaruh uang Karena apa? Botol kemudian ada penutupnya itu akan menakut-nakuti tuyul Karena apa? Seperti hanya di TV-TV itu jadi ada tuyul bisa dimasukkan dalam botol Nah dengan adanya botol ini kemungkinan tuyul akan takut Karena bagi dia botol itu adalah penjara yang menakutkan bagi dia Semoga ini bermanfaat bagi anda dan sampai jumpa di tips-tips berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!